Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Nah itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana. Ada arahan, Pak. Ada arahan, Pak. Yang menerangkan apa yang sudah dilaksikan masing-masing menteri. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Ya itu memang salah satu pola kemimpinan beliau terlalu muskil. Kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Apakah otomatik adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN. Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan, itu terungkap di sini. Nah kemudian, sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Ibu Mensos?